Salah satunya yang dilakukan oleh sebuah kelompok relawan di situ Bondo, Jawa Timur. Oh iya, betul sekali, Pita. Ini setiap minggunya ini mereka bergantian menyelam untuk membersihkan dan juga membenahi taman karang di dasar laut. Dan tujuannya ini agar pertumbuhan terumbu karang tidak terganggu. Berbekal tali, gunting, sikat lantai, dan sikat gigi, kelompok ini siap beraksi. Naik jukung menuju lautan. Karena aksi mereka memang bertarget penyelamatan ekosistem perairan berupa pemeliharaan rutin terumbu karang. Di bawah permukaan, tim berbagi tugas. Kemudian mulai sibuk membersihkan satu persatu karang. Lumpur dan kotoran yang menumpuk di permukaan bisa membuat karang tak berkembang dan mati. Selain menyeka kotoran, tim juga memeriksa kondisi kebun karang. Yang lepas kembali diikatkan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pekerjaan biasanya berlangsung satu jam. Setelah itu baru kembali ke permukaan. Inilah sekelumit kegiatan relawan karang lestari. Aksi rutin tergelar minimal sepekan sekali. Dirawat sedikan mungkin karena untuk pelestarian termuk karang lagi. Apa sebelumnya ada tanda-tanda kerusakan? Ada. Ya itu biasanya kalau musim hujan itu, sampah-sampah itu dari hutan itu ke laut. Relawan-relawan ini telah dua tahun bergerak merawat ekosistem bawah laut. Aksi berawal karena kondisi terumbu di kawasan pasir putih kian memprihatinkan. Kelompok kita dibentuk namanya KUB Karang Lestari. Dari kelompok itulah kita ada motivasi untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak di pasir putih. Jadi berangkatnya dari sana, kita terus terang sosial di sini, yang pada intinya untuk masyarakat yang lain juga. Jadi kalau sudah terumbu karang itu bagus, masyarakat yang lain juga menikmati hasil dari kerumbu karang tersebut. Karang Lestari merupakan kelompok di bawah binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Selain partisipasi langsung, relawan juga beraksi dengan sebarkan kampanye cinta terumbu karang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.